Hai guys welcome back di channel saya di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian dua opera system berjalan dalam satu hardware dimana saya mempunyai Windows dan di atasnya itu Mac tax bar diatasnya itu area Mac dan tax bar di bawahnya itu area Windows guys ketika saya klik Star ini akan muncul tampilan Star Windows 10 pada umumnya nih kalian bisa lihat tampilan menu aplikasinya ketika saya klik folder Explorer ini tampilannya seperti biasa guys di Windows dia muncul seperti ini nah kita beralih ke make ketika saya klik file New Thunder window ini muncul seperti pada umumnya guys untuk di make ini real ya guys ini bukan tema ini betul-betul dua opera system yang berjalan bersamaan Hai untuk tutorialnya tetap stay tune guys Hai Oke guys untuk menjalankan sebuah opera system dalam secara bersamaan dua opera system secara bersamaan bersamaan syarat yang harus kamu memiliki yaitu harus memiliki Mac ya guys harus memiliki Mac Macbook dimana Macbook itu saya rekomendasikan harus memiliki RAM 8GB kita membutuhkan RAM yang besar guys karena kita menjalankan dua operasi sistem secara bersamaan kedua syarat keduanya yaitu kamu harus menjalankan kamu harus menjalankan aplikasi virtual machine dimana virtual machine itu Hai paralel desktop guys paralel desktop nah paralel desktop dan ketiga kalian harus memiliki ISO Windows Windows untuk installer ya Nah langkah awal kalian panggil Open paralel desktopnya dan kebetulan ini sebenarnya sih saya sudah menginstal Windows 10 jadi untuk untuk menginstalnya itu nanti tampilannya seperti ini guys ketika kalian membuka aplikasi paralel desktop Nah untuk cari installnya kalian pilih yang ini install Windows or another OS from DVD or image klik saja lalu continue nah dimana kalian harus mencari file ISO atau atau file installer atau file installer yang kalian miliki nah ini contoh saja guys untuk cara menginstalnya klik Open dan jangan lupa dicentang guys Oke setelah kalian centang install operasi sistem manual kalian pilih continue nah continue next next saja terus seperti seperti kalian menginstal Windows pada umumnya kalian next Oke setelah tampilannya seperti ini kalian menuju kalian menuju arahkan kursornya ke atas arahkan kursornya ke atas sehingga muncul tampilan seperti ini lalu pilih ikon yang berwarna hijau nah ikon berwarna hijau ini untuk mengexit fullscreen setelah saya klik ikon yang di sampingnya akan berubah berwarna biru nah ikon ini untuk menampilkan secara coherence ketika saya klik ini akan tampil seperti ini Windows nya hilang tapi sebenarnya Windows nya ini aktif guys nah kalian bisa lihat di dock make nya ini ada ikon Windows 10 ketika saya klik ini muncul 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 start start Windows Windows pada umumnya ketika muncul seperti ini kalian arahkan kursor kalian di view view lalu show windows taskbar nah hmm kalian bisa lihat guys taskbar nya muncul seperti di awal video tadi nah untuk lebih hidup lagi kalian harus me hide dock ini atau menyembunyikan dock ini kalian masuk saja di pengaturan make system reference lalu pilih tab dock nah lalu centang adu make click hide and show the dock centang dock nya sudah hilang nah setelah hilang jadilah guys seperti ini jadi makanya jadi sebenarnya kita memang harus mempunyai RAM yang banyak karena kita menjalankan dua operasi sistem ini hidup ya guys ini hidup ketika saya klik explorer dia nampilnya explorer pada umumnya ketika saya pilih finder ini berjalan secara bersamaan dan ini real ini bukan tema ya guys nah untuk pengaturannya saya atur saya atur saya atur untuk untuk di folder desktop download dokumen picture itu menyatu dengan mac dia tidak ada saling maksudnya tidak ada saling menyendiri karena itu saya sudah mengaturnya sebenarnya ini pengaturannya bebas ya guys kalian mau windowsnya partisi windowsnya sendiri partisi macnya juga sendiri tetapi untuk di pengaturan saya ini saya satukan saja kalau untuk 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 pengaturannya seperti ini guys kita ke ke action configuration 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 lalu ke option pilih sharing jangan lupa dibuka kuncinya dulu guys nah untuk konfigurasi saya centang semua ini ini agar desktop dokumen picture musik movie download itu menyatu dengan windows windows dan mac jadi tidak ada saling sendiri-sendiri ya guys jadi ketika saya ini contohnya seperti ini guys ketika saya ke finder ke finder nah ketika saya klik download dan ke download juga ini isinya sama guys ini isinya sama kalian bisa lihat sebenarnya ini isinya sama karena dia dalam satu wadah saja guys dalam satu partisi saja jadi tidak perlu repot-repot lagi ketika saya ingin mengeksekusi file exe atau aplikasi windows yang sudah terdownload di di mac itu akan otomatis muncul juga di sini ketika saya klik itu juga bisa dieksekusi oleh windows dan sama pun sebaliknya dengan di mac jadi filenya itu dalam satu wadah saja guys kalau saya sih untuk pengaturan ini lebih enak kalau untuk pengaturan untuk pengaturan itu eh maksudnya pengaturan sharingnya bebas guys kalau saya sih menurut saya ini lebih enak guys karena dalam satu wadah dalam satu tempat dalam satu partisi oke guys ketika saya klik start untuk di windowsnya ketika saya pilih browser untuk di windows saya klik itu terbuka dan tidak ada seperti menyatu di mac ya guys nah ketika saya mau ke safari atau masuk langsung ke aplikasi dan buka safari ya guys buka safari juga safari nah ini menyatu guys ini menyatu lebih enak guys lebih apa ya lebih menarik lah ini lebih menarik ketika saya buka microsoft saya minimis dulu ya guys saya minimis dulu saya buka microsoft nah ini kelihatan menyatu guys dengan saya buka aplikasi windows nah ini guys ini aplikasi windows aplikasi mac dia bisa berjalan secara secara bersamaan dan mengapa itu saya rekomendasikan harus memiliki RAM yang besar rekomendasinya minimal 8GB guys kalian bisa bekerja dalam satu dalam dalam satu waktu maksudnya secara bersamaan dengan membuka aplikasi windows mengambil data di mic atau bahkan sebaliknya itu bisa berjalan dengan lancar guys oke bagi saya ini sangat menarik jika oke guys jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian jangan lupa like share subscribe guys thank you to to terima kasih